Intro Sahabat wasisabda yang terkasih Peristiwa Penta Kosta kita kenal sebagai peristiwa pencurahan roh kudus 50 hari sesudah pasca gereja merayakan hari Penta Kosta Turunnya roh kudus diatas para rasul Peristiwa turunnya roh kudus ini sebagaimana diceritakan dalam kisah para rasul Memberi daya yang istimewa bagi mereka Pewahyuan tujuh karunia roh kudus didasarkan pada nubuat Nabi Yesaya Berkaitan dengan kedatangan Mesias Suatu tunas akan keluar dari Tunggul Isai dan Tahrug yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah Dan roh Tuhan akan ada padanya roh hikmat dan pengertian roh nasihat dan keperkasaan roh pengenalan dan takut akan Tuhan Ya kesenangan ialah takut akan Tuhan Yesaya 11 ayat 1 sampai dengan 3 Nah dalam tradisi gereja ditegaskan bahwa karunia-karunia roh kudus ini dicurahkan kepada semua orang beriman melalui sakramen baptis dan teristimewa sakramen krisma Sebagaimana ditegaskan dalam katekismus gereja katolik nomor 1303 Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma juga menegaskan Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya Pendekasan tersebut anda menyatakan bahwa melalui rahmat sakramen-sakramen orang mengenakan identitas Kristus dan beroleh bagian dalam karunia-karunia tersebut Dan berkaitan dengan hal tersebut Santo Ambrosius pernah mengajarkan bahwa karena itu engkau harus ingat bahwa engkau telah menerima pemetraian oleh roh Roh kebijaksanaan dan pengetahuan Roh nasihat dan kekuatan Roh pengertian dan kesalahan Roh takut akan Allah Dan pelihara lah apa yang telah engkau terima Allah Bapak telah memetraikan engkau Kristus Tuhan telah menguatkan engkau dan memberikan jaminan roh ke dalam hatimu Nah sahabat oasi sabda yang terkasih Taukah anda tentang tujuh karunia roh kudus yang kita terima itu? Mari kita melihat penjelasan tentang tujuh karunia roh kudus yang kami rangkum dari berbagai sumber Yang pertama karunia takut akan Tuhan Karunia roh kudus yang pertama adalah karunia takut akan Tuhan yang membuat seseorang tidak mau menyedihkan hati Allah Sehingga ia akan menghindari dan membenci dosa Karunia ini sesungguhnya membangkitkan rasa hormat mendalam kepada Allah segala kuasa yang mahat tinggi Di sini orang menyadari keterbatasannya sebagai ciptaan Dan ketergantungannya kepada Tuhan serta tidak akan pernah mau dipisahkan dari Tuhan yang penuh belas kasihan Karunia takut akan Allah ini membangkitkan dalam jiwa Semangat sembah sujud dan takwa kepada Allah yang maha kuasa Serta rasa ngeri serta sesal atas dosa Berbagialah orang yang takut akan Tuhan yang sangat suka kepada segala perintahnya Masmur 112 ayat 1 Dan awal kebijaksanaan ialah ketakutan akan Tuhan Sirak 1 ayat 14 Yang kedua karunia keperkasaan Karunia keperkasaan membantu seseorang untuk melaksanakan misi yang dianugerahkan Tuhan Dengan mengandalkan kekuatan Tuhan Dengan kata lain Memampukan kita untuk melaksanakan misi yang dianugerahkan Tuhan bukan dengan kekuatan diri sendiri Karunia roh kudus ini membuat kita selalu bekerja atas durungan roh kudus Dan karunia ini memberikan kekuatan untuk melawan segala kuasa jahat Serta bertekun dalam kehidupan kekal Karunia ini juga memampukan orang untuk mengamalkan kebajikan-kebajikan lain Dengan gagah berani untuk menderita dengan tabah dan penuh sukacita Untuk mengatasi segala kelesuan dalam melayani Tuhan Yang ketiga karunia kesalehan Karunia roh kudus ini membantu kita untuk membangun hubungan dengan Allah secara lebih intim Hubungan seperti seorang anak dengan bapanya Dan pada saat yang bersamaan membentuk hubungan persaudaraan yang baik dengan sesama Di sini orang menyatakan rasa hormat kepada Tuhan Sebagai bapak yang penuh belas kasihan Serta menghormati sesama sebagai anak-anak Tuhan Dengan demikian karunia kesalehan yang menyempurnakan kebajikan akan keadilan Memampukan orang untuk memenuhi segala kewajipannya kepada Tuhan dan sesama Ia tidak hanya dimotivasi oleh keadilan yang harus ditegakkan Tetapi juga oleh hubungan cinta kasih yang dialaminya bersama sesama Yang keempat karunia nasihat Karunia roh kudus ini untuk membangkitkan ketaatan dan pasrah diri pada nasihat Tuhan Dalam segala tindakannya demi mencapai kekudusan dan keselamatan Karunia roh kudus ini juga membantu kita untuk senantiasa mau bekerja sama dengan umat katolik Dalam melaksanakan dorongan roh kudus Artinya Karunia ini dibutuhkan bagi orang-orang yang memberikan bimbingan rohani Sehingga mereka dapat memberikan petunjuk sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dalam kehidupan mereka Yang kelima Karunia pengenalan Karunia roh kudus ini memampukan kita untuk menilai dengan benar dalam hal kebenaran iman Sesuai dengan dasar dan prinsip-prinsip dari kebenaran yang telah dinyatakan Pater Piliam Saunders menegaskan bahwa Di bawah bimbingan roh kudus Akal budi manusia membuat penilaian yang benar Atas barang-barang duniawi dan hubungan antara benda-benda tersebut Dengan kehidupan kekal dan kesempurnaan kristiani Dengan demikian Karunia ini merupakan suatu pencerahan khusus Yang memampukan orang untuk menyadari kesiasaan barang duniawi bagi diri mereka sendiri Sehingga barang-barang tersebut Tidak menjadi penghalang bagi persatuannya dengan Tuhan Karunia ini juga menimbulkan dalam diri orang Rasa iman Sensus fide Artinya orang memiliki insting ilahi tentang ya atau tidaknya sesuatu Santo Thomas mengajarkan bahwa Karunia pengenalan ini menghantar orang pada kesempurnaan kebajikan Akan iman tetapi berhubungan juga dengan kesempurnaan Kebajikan akan kebijaksanaan Keadilan dan penguasaan diri Yang keenam Karunia pengertian Karunia pengertian memungkinkan orang untuk memahami ke dalam misteri iman Mengenai kebenaran dalam ajaran gereja katolik Dan dapat membedakan ajaran yang benar atau yang salah Dengan pencerahan akal budi terhadap kebenaran Roh kudus membantu kita Untuk mengerti kebenaran iman Dengan mudah dan mendalam Serta memahami kedalaman kebenaran-kebenaran tersebut Karunia ini menghantar kebajikan Akan iman pada kesempurnaan Karenanya Santo Thomas mengatakan Dalam hidup ini apabila mata rohani dimurnikan oleh karunia pengertian Orang dapat dengan suatu cara tertentu melihat Tuhan Yang ketujuh Karunia kebijaksanaan Karunia roh kudus ini memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan akan Tuhan Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan Karunia roh kudus ini Membantu kita mengkontemplasikan perkara-perkara ilahi Memampukan orang bertumbuh dalam persatuan mesra dengan Tuhan Karunia roh kudus ini juga mendukung praktek kebijaksanaan praktis Dan karunia kebijaksanaan menerapkan ilham-ilham Tuhan Untuk menilai baik perkara-perkara duniawi maupun ilahi Karenanya karunia ini mengarahkan tindakan-tindakan manusia Agar sesuai dengan yang ilahi Nah sahabat wasisabda marilah kita senantiasa berseru Datanglah ya roh kudus penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya Api cintamu dan baharulah seluruh muka bumi Kita percaya bahwa karunia-karunia roh kudus Amat penting bagi kekudusan dan keselamatan kita Maka setiap orang yang dibatis dan dikuatkan oleh sakramen krisma Sepatutnya memohon dengan sangat agar karunia-karunia itu berkobar-kobar dalam jiwa kita Santo Yones Paulus II pernah mengatakan Dengan karunia-karunia dan kualitas seperti ini Kita siap sedia menghadapi segala macam tugas dan cakap mengatasi segala macam kesulitan Semoga kita senantiasa bertekun di dalam karunia-karunia roh kudus ini Tuhan memberkati dan Ave Maria Terima kasih telah menonton! Terima kasih.